Ya, terima kasih teman-teman, wartawan. Jadi saya hari ini bersama Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Bung Tengku Repri Harsya, dan jajaran DPP Partai Demokrat lainnya. Senang hari ini bisa berkunjung secara langsung kalau menyapa para kader utama Partai Demokrat yang saat ini berada di fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta. Saya bersama Bang Santoso juga, laku Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, tadi berdialog dengan para anggota fraksi Partai Demokrat di DPRD ini. Tentu ini dalam konteks kunjungan kerja yang kata teman-teman, baru sekali Ketua Umum Partai Demokrat untuk Ketua Umum Partai yang datang di sini. Saya berharap fraksi Partai Demokrat di Jakarta juga semakin efektif dalam menyampaikan suara rakyat. Menjadi kekuatan yang menghadirkan check and balance yang baik juga, terutama dalam berbagai isu yang memang hari ini masih harus terus kita perjuangkan bersama. Contohnya, kita tahu penanganan COVID-19 yang harus terus dikawal di Jakarta ini. Kita juga tahu resesi atau tekanan ekonomi masih terjadi dan dampak sosial lainnya. Dan terakhir, kita juga berharap walaupun kita sedang serius menjaga stabilitas politik termasuk untuk menyelesaikan crisis pandemi COVID-19 yang berkepanjangan ini, kita juga harus selalu mendepankan semangat untuk menjaga kehidupan demokrasi kita. Selebihnya adalah konsolidasi internal. Saya berharap teman-teman fraksi bisa memakai fokus, membantu rakyat. Dan itulah sebenarnya yang sedang kita menjuangkan di berbagai daerah lainnya. Saya pikir itu. Selanjutnya saya akan bersilatur rahim dengan Gubernur DKI Jakarta, Pak Anies Baswedan, yang juga sudah lama sebetulnya saya niatkan dan rencanakan. Tapi baru kali ini, tapi bagus, karena di bulan suci Ramadan bisa menjangkau silatur rahim. Mudah-mudahan nanti bisa berdiskusi, membicarakan berbagai hal tentang Jakarta, tentang Indonesia. Itu saja dari saya. Terima kasih ya. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Nostalgia. Ini berapa? Nostalgia. Nostalgia. Terima kasih. Terima kasih.